Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya di channel ini apa kabar kalian semoga kalian semua baik saja ya kali ini saya baru aja nginstal sebuah custom room yaitu please yang versi 12.12 yang terbaru ini ya ini Androidnya 10 ya Hai kernelnya juga dia makainya predator yang 8.7 terbaru ini sih udah mantep banget sih oke langsung saja untuk cara penginstalannya ini sebelumnya saya pakai rom Corvus yang 9.0 ya dan saya akan tindah ke please 12.12 dan ini dia bahannya kalian bisa lihat romnya ada Frameware ada magis ada juga Open GApps niromnya belum ikut GF ya jadi kalian butuh Open GF atau GF yang lainnya untuk yang Android 10 dan tak lupa saya ingatkan kepada kalian sebelum melakukan instalasi room kalian wajib backup seluruh file-file internal kalian untuk menghindari hal-hal yang tidak kalian inginkan setelah penginstalan ROM nanti ya langsung aja untuk masuk ke recovery mode dengan cara mematikan HPnya lalu tekan tombol power bersama volume atas ditahan sampai bergetar nah kalau sudah bergetar lepaskan saja dan tunggu sampai masuk ke recovery mode dan ini saya masih pakai orang fog yang R11 belum saya ganti ke recovery yang lain langsung saja untuk melakukan clean flash dengan cara web delvik ke sistem vendor data lalu di-swap kalau sudah tinggal kembali lalu ke file cari dimana kalian menyimpan file-file file tadi ya ini dia kalian kalau belum berada di firmware yang terbaru kalian wajib install firmware yang ini dulu yang 11.010 karena ini ROM harus pakai firmware terbaru tapi kalau kalian sebelumnya sudah di firmware terbaru kalian kembali saja langsung install ROM nya ya langsung install ROM penginstalannya sudah berjalan Nah di sini kalian kalau belum berada di firmware terbaru pasti notifnya karena error enggak mau di install ROM nya karena ini ROM nya butuh firmware yang terbaru nah ini penginstalannya sudah hampir selesai selanjutnya habis ini saya akan langsung install GAPS nya ya di sini saya pakai Open GAPS yang Nano rekomendasinya sih Open GAPS yang Pico ya tapi saya punya nano enggak papa lah ini pasang saja nah disini kalau kalian pengen nyoba tanpa format data kalian langsung reboot sistem saja ya tapi kalau nanti di booting mengalami kejanggalan seperti booting lama ataupun mental kembali ke TWRP kalian wajib untuk format data ya kali ini coba-coba saja dulu setelah menunggu satu menit akhirnya booting selesai ini botinya enggak lama ya sebentar aja lalu tinggal setup-setup seperti biasa dan inilah tampilan awal romblis langsung disuguhkan dengan pemandangan pantai Wow serasa liburan nih lihat ke bagian menu disini tampilannya mirip ke resi-resi remik lumayan ramai ya ini ini ada kamera ROM gaming dikasih kamera Coba lihat hasil kameranya seperti apa Biasanya ROM gaming itu enggak dibawain kamera kemarin-kemarin ya kayak di Corvus sama Nusantara kemarin enggak ada kamera hasil jepretannya bagus lalu cek di videonya pengambilan videonya seperti apa bagus atau tidak ini sih lumayanlah kameranya enggak perlu install kamera lagi cukup pakai ini aja juga lalu lihat homenya di sebelah kiri masih ada Google ini homenya make apa ini sama seperti yang di long Corvus lalu nanti saya akan install beberapa aplikasi ya dan game juga langsung saya akan tes game game karena saya ingin mencoba room ini untuk game ini kernelnya sudah predator ya mantap ini room buat game pastinya saya akan langsung tes game nanti di sini barusan saya sudah lakukan root dan install beberapa aplikasi seperti CPU throttling franco kernel manajer dan game pubg mobile ya nanti saya akan tes terus kita lihat dulu di bagian setting disini ada Blitz file ini adalah kustomisasi nya disini ya kalian tinggal setting setting sesuai selera kalian saya akan kembali lalu lihat di bawah di Xiaomi part disini ada thermal setting ya kalian bisa setting sesuai selera kalian karena disini saya gunanya untuk gaming jadi saya pilih gaming dan saya akan tes trotelnya disini saya buka aplikasi CPU throttling dan sudah saya setting untuk lima menit saya start tes ya langsung kita lihat hasilnya seperti apa makasih selamat menikmati selamat menikmati inilah hasil tesnya hijau semua gak ada mirah sedikitpun ya cukup bagus berarti kernel predator 8.7 ini dengan thermal settingan game selanjutnya saya akan install unlock grafiknya disini saya pakai magis yang 20.4 dibuka magisnya lalu di bagian garis 3 pojok kiri atas buka modul lalu tambahkan disini izinkan cari dimana kalian menyimpan modul unlock grafiknya kalau pengen unlock ya kalian cuma mentok di frame rate hike saya disini butuh frame rate extreme langsung reboot setelah penginstalan setelah reboot selesai langsung saja di cek di tentang ponsel ya untuk memastikan apakah sudah berubah apa belum kalau sudah berubah berarti modulnya sudah bekerja disini sudah berubah menjadi gm1917 ya berarti modulnya berhasil terpasang langsung saja untuk buka pubg mobile nya setelah masuk langsung saja di cek di bagian settingan grafik apakah sudah terbuka ini sudah terbuka sampai 90 ya disetting saja smooth extreme kembali lalu kecerahannya auto nya dimatikan saja biar gak meredup-meredup sendiri lalu di fps meter nyalakan untuk sebagai patokan ya langsung saja untuk di start disini yang saya lihat fps nya sangat stabil tapi di touch screen nya ini sedikit delay namun gak masalah ini juga cukup playable banget nanti juga bisa pasang modul touch improvement juga untuk menambah respon touch nya yang sedikit delay ini tapi gak masalah ini masih enak dipakainya untuk hero nya juga bagus bandingannya sangat nyaman buat kalian yang suka main barbar dengan jarak pendek ini sih rum sangat cocok ya enak sangat ini cost combat nya mantap smooth banget gerakannya gak ngeframe ngeframe sedikit pun enak lah pokoknya tinggal kalian tambahkan modul touch improvement supaya touch nya lebih responsif lagi ini agak gilis sedikit saya rasakan atau mungkin karena jaringan juga bisa ini karena jaringan saya ini gak stabil lagi saat ini ini rum sih buat kalian yang suka main game dan kustomisasi sangat cocok buat pakai rom ini karena sangat nyaman settingannya juga mudah disini ada thermal settingnya juga bisa pilih balance performa baterai gaming extreme baterai tinggal sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian nyaman lah pakai rom ini saya rasa cukup sampai disini video tentang rom please kali ini terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir jika kalian suka dengan video seperti ini silahkan klik tombol like jika tidak suka dislike saja tidak apa-apa jika ada bagian yang kurang jelas kalian bisa tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar dan untuk bahan-bahan nanti saya sediakan di link deskripsi jika video ini bermanfaat buat kalian jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga mendapatkan informasi yang seperti kalian dapatkan saat ini sampai jumpa di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati